Terima kasih telah menonton Selain kembali dipanggilnya Evan Dimas, Ezra Walian, Putu Gede, dan Hansa Muyama, Luis Mila memanggil satu pemain timnas Indonesia U19 Asuhan Indra Syafri, Egi Maulana Fikri Nama Egi Maulana Fikri masuk 26 pemain yang dipanggil oleh Luis Mila seperti dirilis PSSI, Selasa, tanggal 20 Juni tahun 2017, sore Egi Maulana Fikri merupakan salah satu pemain andalan Indra Syafri di timnas Indonesia U19 Ia berhasil menyabat penghargaan Joe Revelle Sentrofei di Turnamen Tulon 2017 karena pengaruh besarnya terhadap permainan tim Tampaknya prestasi Egi Maulana Fikri bersama timnas Indonesia U19 menarik perhatian Luis Mila untuk melihat secara langsung performanya dalam pemusatan latihan sebelumnya Luis Mila juga memiliki pemain-pemain dengan usia di bawah 19 tahun dalam skuadnya Seperti Sadil Ramdhani dan Asna Wimang Kualambahar yang juga dipanggil dalam pemusatan latihan di Bali Selain itu, dua penjaga gawang yakni Kurniawan Kartika Aji dan Mohamad Diki Indriana Serta lima pemain Loutier, Hansa Mulyama, Kutu Gede Juni antara Ryuji Utomo, Evan Dimas Darmono, dan Ezra Walian Juga dipanggil mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia U22 kali ini Sebelumnya ketujuh pemain itu tidak diikut sertakan Luis Mila dalam dua laga uji coba internasional kontra Kamboja dan Puerto Rico Pemain yang kini tengah mengikuti program rekaferi di Karawasi pada 16-29 Juni tahun 2017 Bersama pelatih kebugaran timnas Indonesia U22, Floren Mota, juga ada dalam daftar panggil Luis Mila Ketujuh pemain itu adalah Evan Dimas, Hansa Mulyama, Sadil Ramdhani, Ahmad Nurhardianto, Bagas Adi Nugroho, Hanif Abdul Rauf Shahbandi, dan Marinus Wanyuar Pemusatan latihan di Bali akan digelar mulai tanggal 30 Juni hingga tanggal 10 Juli tahun 2017 Sebagai persiapan terakhir timnas Indonesia U22 menuju kualifikasi Piala Asia U23 2018 Yang digelar mulai tanggal 19 Juli tahun 2017 di Bangkok, Thailand Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!